Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Saya doakan semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun Ini saya menyampaikan informasi terkait kegiatan yang menonjol di daerah Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah Intro Saya ambil dari media online-nya Polisi Watch Di sini ada Bapak M. Rodi Ya dikasih judul Bapak M. Rodi menyebut Selain sanksi tegas terhadap pelanggar prokes Bupati Gerobogan juga harus peka dengan isi petisi Cambali yang viral Red, Polisi Watch Viralnya video berdurasi 16 detik itu diunggah oleh beberapa akun media sosial Baik Facebook juga Instagram dan berodar di WhatsApp warga Gerobogan Tampak dari video itu para aparat desa tampak berjoget dan menyanyi tanpa mengenangkan masker atau berjaga jarak pada tanggal 23 Juni 2021 lalu M. Rodi, Irfanto, ketua harian lembaga informasi data investigasi korupsi dan tindak pidana khusus atau lidik krimsus Selaku putra daerah Gerobogan mengecam dan menyayangkan hal itu terjadi Dan dilakukan oleh aparat desa sebagai wujud untuk merayakan pelantikan perangkat desa Yang dimana kita ketahui bersama Bahwa permasalahan pelaksanaan penjaringan perangkat desa yang penuh kontroversi Dan banyaknya dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dalam pelaksanaannya Hal ini disampaikan Bapak Rodi di kediamannya kepada wartawan Polisi Watch News Polisi Watch.News 25 Juni 2021 Dalam video tersebut tampak penyanyi dan beberapa orang yang diduga perangkat desa setempat Menyanyi dan berjoget tanpa pakai masker dan jaga jarak Hal itu merupakan tamparan bagi instansi dan institusi yang ada di Kabupaten Gerobogan Dimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Gerobogan adalah zona merah Dimana masyarakat, instansi, dan institusi bekerja keras dan bergotong royong Agar menegang, menekan penyebaran angka COVID-19 Kok mereka malah asik-asik bernyanyi tanpa menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan pelantikan perangkat desa Hal ini bukan kurang ajar lagi tapi tamparan bagi satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Gerobogan Karena ini pelanggaran prokes yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja Papar Rodi Saya sangat mengapresiasi statement atau pernyataan sikap kasat gas COVID-19 di Kabupaten Gerobogan Yaitu Bupati Gobrokan Gerobogan Yaitu Ibu Sri Sumarni selaku pucuk pimpinan pemerintahan di Kabupaten Gerobogan Terkait video hiburan perayaan pelantikan perangkat desa Seperti yang diberitakan Detik News dengan judul Viral Video Kades Joget Bareng Biduan Bupati Gerobogan Kurang ajar Kata Rodi Tapi saya juga berharap kepada Bupati Gerobogan Untuk lebih pekadang segera menyikapi permasalahan dugaan mahar Yang mencapai angka 200 hingga 300 juta Untuk menduduki kursi perangkat desa di Kabupaten Gerobogan Sesuai isi petisi Hambali Warga Telawa Kecamatan Karangrayung yang viral Agar masyarakat khususnya warga Gerobogan Tidak berasumsi dengan dugaan-dugaan miring Dan menjustis bobroknya birokrasi pemerintahan Kabupaten Gerobogan Dalam pelaksanaan penjaringan perangkat desa Pada tanggal 7 Juni 2021 lalu Di mana banyaknya dugaan-dugaan pelanggaran hukum Yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir Dalam pelaksanaannya Pungkas Brody Itu sahabatku informasi dari Kabupaten Gerobogan Ternyata di sana terjadi pelanggaran prokes kawan Ya kalau kita mengacu kepada pelanggarannya Habib Lidik Siap ini juga kena kawan Iya kan pelanggaran prokes Protokol kesehatan Seluruh negeri ini Pemerintah Ya sudah Mengatakan Sampai orang tidak boleh ke masjid salat jumat Gara-gara pelanggaran Protokol kesehatan Loh ini malah joget-joget kawan Ini harus dihukum berat ini Harus dihukum berat kawan Ya belum lagi Menurut informasi kan Ya Di sana Untuk menumpatkan perangkat desa Ya ada uang mahar katanya 200 sampai 300 juta Per orang Hanya untuk menjadi Pegawai perangkat desa Wah ini Ini harus diselesaikan ya kawan Harus betul-betul diselesaikan Apalagi ini Ya Mereka membuat acara pelantikan katanya Pelantikan seseh video itu Dan ini pelanggaran prokes Ini harus ditogakkan Biar ini keadilan tercapai Orang sekarang Di mana-mana Ada pembatasan Lah ini Yang katanya pengaku Mengaku sebagai penguasa Ini kan kekuasaan Ya Apalagi disitu Sebagai kepala desa Waduh Ini piye itu Sampian saiki ya Membuatnya ngortos gue Ya intinya Hal-hal yang begini Ya Harus selesai Kalau secara hukum Harus Apalagi pesan Daripada Bapak Rodi Tadi Dari Salah seorang putra Pono Gerobogan Meminta Selain daripada Proses hukum Terhadap pelanggaran prokes Juga terkait Masalah Adanya mahar Untuk Ya Adanya mahar Untuk duduk Menjadi Perangkat desa Yang sampai 200-300 juta Per orang Maharnya B B Ini kawan Ya Mudah-mudahan Ini tidak turunan Terus dan Terus menerus Kawannya Kenapa Ih Ini kan Enggak Enggak mantap Ini kawan Ya Enggak mantap Jadi Kepada saudara-saudaraku Kalau ada yang begini Begini Jangan sampai Kita diam Harus Terus mengingatkan Ya Itu kawan Masalah Di informasi Intinya disini Jangan sampai Dibiarkan Yang kayak gini-gini Pelanggaran prokes Joget-joget lagi Adih Ini tidak bisa menjadi Contoh kepada Masyarakat Bagaimana masyarakat Mau Mengikuti Pemimpinnya Di wilayah-wilayah Yang seperti itu Jika dia sendiri Tidak memberikan Contoh Harusnya mereka ini Memungkang ke masyarakat Hari ini kita Protokol kesehatan Ya Jangan ada kegiatan Berkurung Eh Ini malah ngasih Contoh yang Enggak mantap Sambil nyanyi-nyanyi Begitu Ini kan contoh Yang tidak mantap Oke kawan Ini saja Semoga video ini Ada manfaatnya Viralkan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton